Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Janto dan di video ini saya mau sharing lagi tentang konten berulang dan konten yang digunakan ulang ya, saya sudah beberapa kali bahas tentang konten berulang atau konten yang digunakan ulang ini tapi ada salah satu video yang membahas tentang konten berulang atau solusi untuk menyelesaikan masalah konten berulang itu yang sampai dengan saat video ini dibuat masih ada banyak penontonnya dan tentu disitu juga banyak pertanyaan yang masuk ya yang pada intinya menanyakan bahwa kalau misalnya sudah dilakukan blur videonya itu apakah nanti akan positif atau pasti bisa diterima monetisasi? nah jawabannya belum tentu ya teman-teman karena langkah kita untuk melakukan blur video di konten yang berulang itu sebenarnya hanya salah satu cara saja, salah satu upaya yang bisa kita lakukan agar nanti ada kemungkinan untuk bisa diterima monetisasi jadi bukan jaminan pasti diterima karena ada banyak banget aturannya yang saya sendiri juga gak paham seluruhnya yang menentukan apakah itu nanti termasuk konten berulang atau konten yang digunakan ulang itu kewenangannya dari tim peninjau dari Youtube nah kemudian yang akan saya bahas disini adalah solusinya ketika kita sudah tidak bisa lagi ngotak-ngatik video tersebut gitu ya sudah di blur, sudah diganti audionya tapi masih ditolak monetisasi lagi karena masih termasuk konten berulang atau konten yang digunakan ulang nah kalau teman-teman memang membuat video tersebut punya value, punya nilai yang bermanfaat untuk orang lain kemudian bisa mendatangkan subscriber, bisa mendatangkan penonton setia maka sebenarnya ada banyak cara untuk bisa mendapatkan uang dari video yang sudah kita buat jadi buat teman-teman yang baru akan mulai membangun channel Youtube mulai dipikirkan dari awal bahwa untuk mendapatkan uang dari Youtube itu bukan hanya dari bergabung di Youtube Partner Program atau dari Google AdSense nah mendapatkan uang dari Youtube Partner Program atau dari iklan yang nempel di video kita itu adalah hanya salah satunya ya, salah satu cara di luar itu ada banyak banget cara lain untuk mendapatkan uang dari video yang kita upload di Youtube tapi untuk bisa mencapai hal itu, untuk kita bisa punya banyak cara mendapatkan penghasilan dari Youtube itu tentu konten yang kita buat juga harus berkualitas nih teman-teman jadi harus punya nilai, harus bisa mendatangkan penonton yang setia dan pada akhirnya nanti kita bisa melakukan penjualan misalnya atau kita bisa menawarkan sesuatu yang sesuai dengan penonton kita dan itu yang nanti akan bisa kita jadikan sumber penghasilan dari video kita jadi sebenarnya orang membangun channel Youtube itu kan ada banyak banget tujuannya ya nah kalau misalnya contohnya itu ada banyak orang-orang yang membangun channel Youtube tapi tujuannya bukan semata-mata hanya ingin bergabung di Youtube Partner Program nah contohnya saya membangun channel Youtube ini ya dengan nama saya sendiri ya ini sebenarnya bukan semata-mata hanya ingin mendapatkan penghasilan dari Youtube Partner Program karena saya sendiri sudah menjalankan sebagai freelancer jasa pembuatan website sejak tahun 2014 tapi memang saya belum aktif di media sosial sebagai media untuk personal branding gitu ya jadi baru di channel Youtube ini saya membangun personal branding saya membuat tutorial, saya menampilkan diri saya kemudian disitu saya bisa melakukan penjualan jasa walaupun saya nggak membahas tentang website gitu ya saya membahasnya tentang Youtube kemudian di salah satu video saya menawarkan jasa pembuatan website itu terbukti teman-teman ya dari video tersebut saya bisa mendapatkan beberapa order dalam beberapa bulan terakhir ini nah kalau teman-teman mungkin perhatikan beberapa bulan terakhir ini saya jarang upload video ya itu sebenarnya saya mulai kewalahan yang membagi waktunya karena saya mengerjakan pekerjaan pembuatan website kemudian saya harus membuat video kadang-kadang ketika lagi fokus untuk membuat website itu saya nggak punya waktu lagi untuk membuat konten gitu nah ketika kita punya tujuan lain atau punya cara lain untuk mendapatkan penghasilan dari video di channel Youtube kita maka sebenarnya kita nggak perlu pusing masalah konten berulang atau konten yang digunakan ulang bahkan masalah hak cipta misalnya masalah lagu gitu contohnya saya lihat beberapa channel ya yang membahas tentang sound system membahas tentang audio ada beberapa channel ya yang saya temukan itu mereview tentang peralatan sound system mereview tentang sound system tentunya dengan check sound mereka menggunakan lagu yang berhak cipta itu nggak ada masalah bagi mereka karena mereka tidak hanya mengejar untuk dimonetisasi atau bergabung di Youtube Panther Program nah lalu mengapa mereka mengabaikan masalah hak cipta masalah konten berulang mungkin ya karena mereka mendapatkan penghasilannya bukan dari Youtube Panther Program ya mereka menjual produknya ya baik itu peralatan sound systemnya atau untuk mempopulerkan sebuah rental sound systemnya gitu ya untuk mendapatkan order juga nah itu salah satu channel Youtube yang nggak mempedulikan masalah konten berulang atau konten yang berak cipta karena mereka tidak hanya fokus di monetisasi atau bergabung di Youtube Panther Program mereka bisa mendapatkan penghasilan dari cara lain yaitu menjual produknya langsung ke penontonnya nah sampai disini mungkin teman-teman sudah punya gambaran ya bagaimana cara mendapatkan uang dari video yang kita upload di Youtube ya tanpa harus bergabung di Youtube Panther Program tentunya tanpa harus mempedulikan masalah konten berulang atau konten yang digunakan ulang nah tapi tentunya ada salah satu kunci yang teman-teman harus pahami untuk kita bisa mendapatkan penghasilan di luar bergabung ke Youtube Panther Program yaitu kita bisa mendatangkan penonton yang setia kita bisa menemukan orang-orang yang dalam karakteristik tertentu gitu ya misalnya tadi orang-orang yang suka dengan sound system gitu ya itu bisa terkumpul dalam satu channel Youtube kita kemudian nanti kita bisa menjual produk yang sesuai dengan mereka atau kalau mungkin gak bisa spesifik mengumpulkan orang dengan kategori tertentu kita bisa menjual produk atau layanan yang bersifat umum yang banyak orang membutuhkan nah misalnya saya menjual atau memasarkan jasa pembuatan website gitu ya orang-orang yang perlu website ini kan jangkauannya luas jadi misalnya yang awalnya belajar membangun channel Youtube saya berbagi tentang tutorial channel Youtube kemudian perlu membangun website itu juga ada orang-orang yang tadinya belajar tentang periklanan misalnya tentang Google Ads, tentang Facebook Ads kemudian membutuhkan website juga ada nah makanya saya menjual atau memasarkan jasa pembuatan website di channel ini jadi untuk teman-teman yang bertanya di video saya sebelumnya tentang solusi untuk konten berulang dan konten yang digunakan ulang semoga bisa terjawab ya bahwa ada banyak cara untuk mendapatkan penghasilan dari video di channel Youtube kita walaupun itu termasuk konten berulang atau konten yang digunakan ulang dan yang perlu teman-teman ketahui walaupun video kita termasuk konten berulang atau konten yang digunakan ulang itu tetap bisa tampil di Youtube tetap bisa ditonton hanya saja kita gak bisa bergabung di Youtube Plater Program atau dimodalisasi dengan iklan di Youtube tapi sekali lagi kita bisa punya banyak cara untuk mendapatkan penghasilan dari video yang kita upload selama kita bisa menemukan penonton yang tepat untuk video kita ya semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang khususnya yang masih punya masalah dengan konten berulang atau konten yang digunakan ulang atau yang masih baru akan mulai membangun channel Youtube jangan terlalu fokus atau jangan terlalu kecewa ketika ditolak memorganisasi atau ditolak untuk bergabung di Youtube Plater Program karena kalau kita sudah bisa membangun audiens atau bisa mendapatkan hati penonton yang menemukan penonton yang tepat maka kita bisa punya banyak cara untuk mendapatkan penghasilan dari video kita oke semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati